Mau kaya dahulu semalam? Maaf, ini bukan dongeng Cinderella Tapi kaya itu mungkin Asal kamu tahu caranya Kekayaan tidak datang secara instan Kamu tidak bisa tidur miskin Dan bangun kaya raya Kecuali memenangkan loteri Dan itu juga tidak terjadi setiap hari Tapi jangan putus asa Karena dengan usaha, peletakuan Dan strategi yang tepat Kekayaan itu bisa dicapai Kaya itu kaya instan Tapi dengan usaha dan strategi yang tepat Itu sangat mungkin Siapkan kamu bekerja keras untuk itu Poin pertama, mindset dan keyakinan Pentingnya memiliki mindset yang benar Untuk mencapai kekayaan Mindset adalah fondasi Dari segala hal yang kita lakukan Tanpa mindset yang tepat Bahkan strategi terbaik pun Tidak akan berhasil Mindset yang benar Adalah percaya bahwa kamu bisa Dan layak menjadi kaya Jika kamu berpikir bahwa Kamu tidak bisa kaya Maka kamu sudah kalah sebelum mulai Pikiran negatif akan menghambat usahamu Dan membuatmu meragukan setiap langkah yang diambil Sebaliknya Mindset positif akan mendorongmu Untuk mencari peluang Dan mengambil tindakan yang diperlukan Untuk mencapai kekayaan Bagaimana keyakinan bisa mempengaruhi tindakan Dan hasil yang dicapai Keyakinan yang kuat Akan mendorong kamu untuk bertindak Dengan cara yang mendekatkan pada tujuanmu Ketika kamu percaya bahwa Kamu bisa sukses Kamu akan mengambil langkah-langkah Yang diperlukan untuk mencapainya Keyakinan ini tidak hanya Mempengaruhi caramu bertindak Tetapi juga caramu berpikir dan merencanakan Dengan keyakinan yang kuat Kamu akan lebih berani mengambil resiko yang diperhitungkan Dan lebih gigih Dalam menghadapi tantangan Keyakinan juga berperan penting Dalam membangun ketekunan dan kesabaran Yang merupakan kunci utama Dalam mencapai kesuksesan finansial Pikirkan kamu miskin Dan kamu akan selalu jadi miskin Uang gak bisa datang sendiri Kecuali kamu percaya uang bisa tumbuh di pohon Pikiran negatif tentang kekayaan Akan membuat kamu takut mengambil langkah besar Seperti berinvestasi atau memulai bisnis Bahkan jika kamu terus berpikir Bahwa kamu tidak akan pernah menjadi kaya Kamu hanya akan berakhir Dengan menghalangi dirimu sendiri Dari peluang yang sebenarnya Bisa membawa kekayaan Jadi berhentilah meragukan dirimu Dan mulai percayalah Bahwa kamu layak untuk sukses Seorang pengusaha yang memulai bisnis kecil Dengan keyakinan kuat Dan akhirnya sukses Mereka mungkin tidak punya modal besar Tapi keyakinan dan kerja keras Membuat mereka mampu meraih kesuksesan Mereka percaya Pada visi mereka Dan bekerja tanpa henti Untuk mewujudkannya Setiap kegagalan dilihat sebagai pelajaran Bukan hambatan Akhirnya Keyakinan yang kuat dan tindakan yang konsisten Membawa mereka kepuncak kesuksesan Teknik untuk membangun mindset sukses Mulailah dengan afirmasi positif Setiap hari Visualisasikan diri kamu sebagai orang sukses dan kaya Ingat Pikiran yang positif Membawa tindakan yang positif Selain itu Baca buku-buku inspiratif Tentang kesuksesan dan kekayaan Untuk memperkuat mindsetmu Lakukan meditasi atau latihan mindfulness Untuk menjaga pikiran tetap fokus dan positif Jangan biarkan pikiran negatif Atau keraguan menghalangimu Mencapai tujuanmu Mengatasi mental block terhadap kekayaan Identifikasi pikiran-pikiran negatif Yang menghambatmu seperti Aku tidak akan pernah bisa kaya Atau Uang itu jahat Ganti dengan pikiran positif yang membedayakan Seperti Aku layak menjadi kaya Dan uang bisa membawa kebaikan Ketika kamu menghadapi tantangan atau kegagalan Ingatlah Bahwa itu Adalah bagian dari proses menuju kesuksesan Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghentikanmu Latih dirimu untuk selalu mencari sisi positif Dari setiap situasi Dan percaya bahwa Kamu mampu mengatasi setiap perintangan Poin kedua Pentingnya edukasi finansial Mengapa pengetahuan finansial penting untuk mengelola kekayaan Tanpa pengetahuan finansial Kamu tidak akan tahu bagaimana cara mengelola uangmu dengan baik Edukasi finansial membantu kamu memahami Cara kerja uang Cara berinvestasi Dan bagaimana mengelola resiko Misalnya Memahami konsep bunga majemuk Bisa membuatmu lebih bijak Dalam menabung dan berinvestasi Tanpa pengetahuan ini Kamu mungkin terjebak dalam utang Atau investasi yang merubikan Pengetahuan finansial juga memungkinkanmu membuat keputusan yang lebih baik Dalam mengelola pendapatan Menabung dan berinvestasi Sehingga Uangmu dapat berkembang dengan lebih efektif Cara mendapatkan edukasi finansial yang baik Mulailah dengan membaca buku tentang finansial Mengikuti kursus online Atau mendengarkan podcast tentang keuangan Jangan hanya bergantung pada satu sumber Cari berbagai perspektif Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif Selain itu Pertimbangkan untuk berkonsultasi Dengan perencana keuangan profesional Yang dapat memberikan saran dan strategi Berdasarkan situasimu Mengikuti seminar atau workshop tentang keuangan Juga bisa memberikan lawasan praktis dan terkini Edukasi finansial adalah investasi pada dirimu sendiri yang akan membantumu Membuat keputusan yang lebih cerdas dan aman Dalam mengelola kekayaanmu Mau kaya tapi gak ngerti finansial Itu mimpi di siang bolong Seperti berharap jadi dokter Tanpa pernah belajar anatomi Bagaimana kamu bisa berharap mengelola kekayaan Jika tidak paham cara kerja uang Tanpa pengetahuan finansial Kamu seperti mencoba mengarungi lautan tanpa kompas Edukasi finansial Adalah peta yang membantumu menafigasi jalan menuju kekayaan Dengan aman dan efektif Jadi Jika kamu serius ingin kaya Mulailah belajar tentang keuangan sekarang juga Orang yang belajar investasi Dan mulai menghasilkan keuntungan dari pasar saham Dengan pengetahuan yang tepat Mereka tahu kapan harus membeli Dan menjual saham Untuk mendapatkan keuntungan maksimal Mereka memahami analisis pasar dan resiko yang terlibat Sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik Selain itu Mereka terus memperbarui pengetahuan mereka Dengan mengikuti berita Dan tren pasar terbaru Sehingga selalu siap untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada Sumber belajar finansial yang dapat diandalkan Buku seperti Rich Dad Poor Dad Oleh Robert Kiyosaki Atau The Intelligent Investor Oleh Benjamin Graham Adalah titik awal yang bagus Juga Pertimbangkan untuk mengikuti seminar Atau workshop Tentang keuangan Selain itu Ada banyak kursus online gratis Yang dapat kamu ikuti Untuk meningkatkan pengetahuan finansialmu Berbagai blog dan situs web keuangan Juga menyediakan artikel Dan panduan yang bermanfaat Untuk belajar mengelola uang Dengan lebih baik Mengaplikasikan pengetahuan finansial Dalam kehidupan sehari-hari Mulailah dengan membuat Anggaran bulanan Dan catat semua pengeluaranmu Pelajari cara berinvestasi di pasar saham atau properti Dan mulailah berinvestasi secara rutin Selain itu Terapkan prinsip-prinsip keuangan dalam pengelolaan utang Seperti Melunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu Jangan lupa untuk menabung secara konsisten Dan mempertimbangkan investasi jangka panjang Untuk masa depanmu Poin ketiga Menyusun rencana keuangan Pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang Tanpa rencana keuangan Kamu akan kesulitan mencapai tujuan keuanganmu Rencana keuangan membantu kamu Mengelola pengeluaran Menabung untuk masa depan Dan berinvestasi dengan bijak Rencana keuangan yang baik Mencakup anggaran bulanan Strategi menabung Dan alokasi investasi Dengan rencana yang jelas Kamu bisa memastikan setiap pendapatan yang kamu terima Digunakan dengan bijak dan tidak terbuang sia-sia Rencana ini juga membantumu mempersiapkan dana darurat Merencanakan pembelian besar Dan mencapai tujuan finansial jangka panjang Seperti pensiwet Langkah-langkah praktis dalam menyusun rencana keuangan Mulailah dengan menentukan tujuan keuangan jangka pendek dan panjang Buat anggaran yang realistis Dan patuhi setiap bulan Sisikan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi Monitor dan evaluasi rencanamu secara berkala Untuk memastikan kamu tetap berada di jalur yang benar Selain itu, pertimbangkan untuk menggunakan aplikasi manajemen keuangan Yang dapat membantumu melacak pengeluaran dan memantau perkembangan keuanganmu Jangan lupa untuk menyesuaikan rencanamu Jika ada perubahan signifikan dalam situasi keuanganmu Seperti kenaikan gaji atau pengeluaran tak terduga Tidak punya rencana keuangan tapi mau kaya Sama seperti mau ke bulan tanpa peta Tanpa rencana, kamu hanya akan berakhir menghabiskan uang tanpa arah yang jelas Rencana keuangan adalah panduan yang membantumu Mencapai tujuan finansialmu dengan lebih efektif dan efisien Jadi, berhentilah menguang-uang waktu dan uang Dan mulailah merencanakan keuanganmu sekarang juga Seseorang yang mencapai tujuan keuangan seperti membeli ruang atau mobil Karena memiliki rencana keuangan yang baik Mereka menabung secara rutin dan berinvestasi dengan bijak Sehingga mampu mengumpulkan cukup uang untuk mencapai tujuan mereka Dengan mengikuti rencana yang telah disusun Mereka dapat memanfaatkan setiap pendapatan yang diterima dengan maksimal Dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu Akhirnya, mereka berhasil mencapai tujuan keuangan yang diinginkan Tanpa harus menghadapi stres finansial yang berlebihan Cara membuat anggaran bulanan yang efektif Catat semua pemasukan dan pengeluaranmu setiap bulan Tentukan prioritas pengeluaran dan alokasikan dana untuk kebutuhan pokok terlebih dahulu Sisikan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi Jangan lupa untuk menganggarkan dana darurat Untuk pengeluaran tak terduga Evaluasi anggaranmu secara berkala dan sesuaikan jika perlu Untuk memastikan tetap sesuai dengan tujuan keuanganmu Strategi menabung dan berinvestasi yang menguntungkan Mulailah dengan membuka rekening tabungan yang memberikan bunga tinggi Pertimbangkan untuk berinvestasi di pasar saham, reksadana, atau properti Diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan Jangan lupa untuk terus belajar tentang investasi dan mengikuti perkembangan pasar Untuk mengambil keputusan yang lebih bijak Poin keempat, diversifikasi pendapatan Mengapa memiliki sumber pendapatan lebih dari satu penting? Bergantung hanya pada satu sumber pendapatan adalah risiko besar Jika satu sumber pendapatan terganggu Kamu masih memiliki sumber lain yang bisa diandalkan Diversifikasi pendapatan bisa melalui pekerjaan sampingan, investasi, atau bisnis Dengan memiliki beberapa sumber pendapatan Kamu dapat meningkatkan stabilitas keuanganmu Dan mengurangi risiko finansial Diversifikasi juga membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan keseluruhan Sehingga kamu dapat mencapai tujuan keuanganmu lebih cepat dan lebih aman Bagaimana memulai dan mengelola beberapa sumber pendapatan Identifikasi keahlian dan minat yang bisa dijadikan sumber pendapatan tambahan Misalnya, jika kamu ahli dalam menulis Pertimbangkan untuk menjadi penulis lepas Jika kamu memiliki modal Pertimbangkan untuk berinvestasi di bisnis kecil atau properti Selain itu, pelajari cara mengelola waktu dan sumber daya Agar dapat menjalankan beberapa sumber pendapatan dengan efisien Jangan lupa untuk terus mencari peluang baru yang sesuai dengan keahlian dan minat Serta selalu siap untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi Berharap kaya hanya dari satu pekerjaan Itu seperti berharap penang loteri setiap minggu Mengandalkan satu sumber pendapatan Adalah resep untuk kegagalan finansial Dengan memiliki beberapa sumber pendapatan Kamu bisa meningkatkan stabilitas dan keamanan keuanganmu Jangan hanya bergantung pada gaji bulanan Carilah peluang lain untuk menghasilkan uang Seorang karyawan yang memiliki bisnis sampingan dan berinvestasi di pasar saham Selain gaji dari pekerjaan utamanya Mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari bisnis dan investasi Dengan memiliki beberapa sumber pendapatan Mereka dapat mengatasi situasi finansial yang tidak terduga Dan mencapai tujuan keuangan dengan lebih cepat Selain itu, mereka juga memiliki lebih banyak fleksibilitas dan keamanan finansial Sehingga tidak terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan saja Di pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkan uang tambahan Mulai dari menjadi penulis lepas, fotografer, desainer grafis Atau membuka toko online Pilih pekerjaan sampingan yang sesuai dengan keahlian dan minatmu Sehingga kamu dapat menikmati pekerjaan tersebut Sambil menghasilkan uang tambahan Selain itu, pertimbangkan untuk menawarkan layanan atau produk yang unik Dan memiliki permintaan tinggi di pasaran Cara berinvestasi yang dapat menghasilkan pendapatan pasif Investasi di properti sewa, saham dividen, atau reksadana Dengan investasi yang tepat, kamu bisa mendapatkan pendapatan pasif yang stabil Dan terus meningkat seiring waktu Jangan lupa untuk melakukan riset dan konsultasi dengan ahli keuangan Sebelum membuat keputusan investasi Tetap terus memantau dan mengesuaikan portfolio investasimu Sesuai dengan perubahan kondisi pasar Poin 5, berinvestasi secara bijak Pentingnya berinvestasi untuk membangun kekayaan Investasi adalah salah satu cara paling efektif Untuk meningkatkan kekayaan Dengan berinvestasi Uangmu bekerja untukmu Menghasilkan pendapatan tambahan Tanpa harus bekerja lebih keras Investasi yang bijak Dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi Dibandingkan menabung dibal Namun, penting untuk memahami risiko Yang terkait dengan investasi Dan membuat keputusan berdasarkan riset dan analisis yang matang Investasi yang tepat dapat membantu kamu mencapai tujuan keuangan jangka panjang Seperti pensiun dini Membeli rumah Atau mendanai pendidikan anak Bagaimana memulai investasi dengan aman? Mulailah dengan menentukan tujuan investasi Dan toleransi risiko Pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risikomu Seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti Diversifikasi portfolio untuk mengurangi risiko Selalu lakukan riset sebelum berinvestasi Dan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan Selain itu, jangan tergoda oleh imbal hasil yang tinggi Tanpa memahami risikonya Berinvestasi dengan aman juga berarti Memahami kondisi pasar Dan menjaga disiplin dalam mengikuti rencana investasi yang telah dibuat Oh kaya tapi takut investasi Itu seperti mau berenang tapi takut basah Takut berinvestasi hanya akan membuat uangmu diam di tempat dan tidak berkembang Investasi yang bijak adalah kunci untuk membangun kekayaan Jangan biarkan ketakutan menghalangimu mengambil langkah penting menuju kesuksesan finansial Mulailah belajar tentang investasi sekarang juga Dan jadikan uangmu bekerja untukmu Seseorang yang mulai berinvestasi di reksadana Dan melihat pertumbuhan uangnya seiring waktu Mereka memulai dengan jumlah kecil Dan secara bertahap meningkatkan investasi mereka Dengan berinvestasi secara bijak Mereka mampu mencapai tujuan keuangan mereka lebih cepat Mereka juga terus memantau portfolio investasi mereka Dan melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan kondisi pasar Dengan disiplin dan strategi yang tepat Investasi mereka terus memberikan imbal hasil yang signifikan Jenis-jenis investasi yang cocok untuk pemula Saham, reksadana, obligasi, dan properti Pilih jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risikomu Mulailah dengan investasi yang sederhana Dan mudah difahami sebelum beralih ke instrumen yang lebih kompleks Selain itu, pelajari keuntungan dan risiko Dari masing-masing jenis investasi Untuk membuat keputusan yang lebih bijak Tips mengelola risiko investasi Diversifikasi portfolio untuk memerangi risiko Jangan menaruh semua uangmu dalam satu jenis investasi Tetaplah update dengan informasi terkini Tentang pasar dan kondisi ekonomi Jangan panik saat pasar berkecolap Dan tetap berpegang pada rencana investasimu Selalu siap untuk beradaptasi Dengan perubahan dan belajar dari pengalaman investasi sebelumnya Poin keenam, relasi yang baik Bagaimana relasi yang baik bisa membuka peluang kekayaan Relasi yang baik dengan orang-orang yang berpengaruh Bisa membantumu mendapatkan proyek, investasi, atau bahkan pekerjaan baru Relasi yang baik juga berarti memiliki jaringan yang luas dan saling mendukung dalam dunia bisnis Memiliki relasi yang baik bisa membantumu mendapatkan informasi berharga Dan kesempatan yang tidak tersedia untuk umum Selain itu, relasi yang baik juga bisa memberikan dukungan moral dan motivasi Yang sangat penting dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial Manfaat dari jaringan profesional yang kuat Jaringan profesional yang kuat bisa membantumu mendapatkan referensi pekerjaan Kolaborasi bisnis Dan dukungan dalam menghadapi tantangan Dengan memiliki jaringan yang luas Kamu bisa mendapatkan berbagai perspektif dan saran yang bermanfaat Jaringan profesional juga bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi Serta membantu kamu melembangkan keterampilan dan pengetahuan baru Manfaatkan setiap kesempatan untuk membangun dan memperluas jaringanmu Baik melalui acara-acara profesional, media sosial, atau komunitas online Pikir relasi itu tidak penting Cobalah minta pinjaman kebal tanpa referensi Relasi yang baik adalah salah satu kunci Untuk membuka banyak peluang dalam hidup Tanpa relasi yang kuat, kamu mungkin akan kesulitan mendapatkan dukungan dan bantuan yang kamu butuhkan Untuk mencapai tujuan keuanganmu Jadi, jangan abaikan penting yang membangun dan memelihara relasi yang baik dengan orang-orang di sekitarmu Seorang perusaha yang berhasil mendapatkan investor dan mitra bisnis melalui jaringan relasinya Mereka aktif menghadiri acara-acara networking Dan membangun hubungan baik dengan banyak orang Melalui jaringan ini Mereka mendapatkan informasi tentang peluang investasi yang menguntungkan dan dukungan dari para profesional yang berpengalaman Akhirnya, bisnis mereka berkembang pesat dan mereka mampu mencapai kesuksesan finansial yang diinginkan Cara membawa relasi yang baik, mulailah dengan bersikap ramah dan membantu orang lain Tunjukkan ketertarikan yang kulus pada orang lain Dan jadilah pendengar yang baik Manfaatkan media sosial untuk terhubung dengan profesional di bidang yang sama Selalu siap untuk memberikan bantuan dan dukungan Serta jangan ragu untuk meminta bantuan saat membutuhkannya Manfaat dari menghadiri acara networking Kamu bisa bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki minat dan tujuan yang sama Acara networking juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain Dan mendapatkan wawasan baru Selain itu, menghadiri acara-acara ini juga bisa membantumu memperluas jaringan profesional Dan membuka peluang baru yang mungkin tidak kamu dapatkan di tempat lain Poin ketujuh, hidup sederhana dan bijaksana Mengapa gaya hidup sederhana bisa membantu mencapai kekayaan? Gaya hidup sederhana berarti hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu Kamu bisa menabung lebih banyak dan berinvestasi untuk mensah depan Hidup sederhana juga membantumu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting Dan mengurangi stres yang disebabkan oleh tekanan finansial Selain itu, gaya hidup sederhana juga bisa membantu kamu membangun kebiasaan keuangan yang sehat dan disiplin Yang sangat penting dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial Bagaimana membuat keputusan finansial yang bijaksana? Selalu pertimbangkan manfaat jangka panjang sebelum membuat keputusan keuangan Jangan terboda oleh tren atau tekanan sosial untuk menghabiskan uang secara berlebihan Buat anggaran dan patuhi batas pengeluaran yang telah ditetapkan Evaluasi setiap pengeluaran Dan cari cara untuk mengurangi biaya Tanpa mengorbankan kualitas hidup Selain itu, selalu lakukan riset Sebelum membuat keputusan besar Seperti membeli rumah atau mobil Untuk memastikan kamu mendapatkan nilai terbaik untuk uangmu Oh kaya tapi gaya hidup Bak selebriti Mimpi kalian Gaya hidup yang berlebihan Kaya akan menguruskan tombol tanpa memberi nilai tambah yang nyata Hidup sederhana bukan berarti pelit Tetapi bijak dalam mengelola keuangan Jangan biarkan gaya hidup konsumtif menghalangimu mencapai kebebasan finansial Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting Dan hindari peluaran yang tidak perlu Seseorang yang memilih untuk tinggal di rumah yang sederhana Dan mengurangi peluaran untuk barang-barang mewah Mereka fokus pada menabul dan berinvestasi Sehingga berhasil melumpulkan cukup uang untuk pensiun dimu Dengan gaya hidup sederhana Mereka juga mampu menghindari utang dan stres finansial yang seringkali Menyertai gaya hidup yang berlebihan Akhirnya Mereka mencapai kebebasan finansial Dan hidup dengan tenang dan bahagia Cara mengatur anggaran rumah tangga yang efisien Tentukan kebutuhan pokok dan alokasikan dana Untuk setiap kategori pengeluaran Pantau pengeluaranmu secara berkala Dan cari cara untuk menghemat Seperti berbelanja secara cerdas Dan memanfaatkan diskon Buat daftar prioritas pengeluaran Dan hindari pengeluaran yang tidak perlu Tips mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup Misalnya Memasak di rumah daripada makan di luar Menggunakan transportasi umum Dan mencari hiburan yang murah atau gratis Dengan sedikit kreativitas Kamu bisa menikmati hidup tanpa harus mengeluarkan banyak uang Selain itu Pertimbangkan untuk mengadopsi gaya hidup minimalis Yang fokus pada kualitas daripada kuantitas Mengatur keuangan pribadi dengan bijak Adalah langkah penting untuk mencapai kebebasan finansial Dengan memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan Seperti menabung, berinvestasi, dan mengelola utang Kamu bisa membangun kekayaan dengan lebih efektif Jangan takut untuk belajar dan mencoba hal baru Dalam perjalananmu mencapai tujuan keuangan Mulailah sekarang dengan membuat rencana keuangan yang jelas dan disiplin Dalam menjalankannya Ingat, kesuksesan finansial Tidak datang secara instan Tetapi melalui usaha dan kerja keras yang konsisten Jadi, apa langkah pertama menuju kebebasan finansial Bagikan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk subscribe untuk tips keuangan lainnya Terima kasih